bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku kelas 7 yang saya cintai kali ini kita akan belajar budidaya tanaman sayuran yang pertama jenis-jenis tanaman sayuran Indonesia sebagai daerah tropis dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup sayuran merupakan tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif budidaya merupakan usaha untuk menambah menumbuhkan dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau lebih tumbuh dan bergembang biaya atau bertambah banyak hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat setiap daerah mempunyai komoditas tanaman sayuran unggulan yang berbeda-beda apakah kalian suka makan sayur ? apa sayur favoritmu ? hampir setiap bagian dari tanaman sayuran dapat dimakan berikut ini adalah contoh berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan yang pertama sayuran berbentuk daun misalnya pakcoy contoh lain kangkung, sawi, bayam, dan sebagainya kemudian sayuran berupa umbi contohnya adalah wortel sayuran berupa tangkai daun misalnya seledri, daun bawang, kucai, dan sebagainya kemudian sayuran yang berbentuk bunga misalkan kembang kol sayuran berbentuk umbi lapis misalnya bawang merah berbentuk buah misalnya tomat berbentuk biji misalnya kacang merah dan berbentuk batang misalnya asparagus berikut ini adalah beberapa contoh tanaman sayuran yang pertama tomat tomat merupakan tanaman perdu semusim berbatang lemah dan basah daunnya berbentuk segitiga buahnya hijau waktu muda dan kuning atau merah setelah tua tomat termasuk sayuran buah yang digemari karena tomat mempunyai berbagai manfaat antara lain sebagai bumbu, lalap, makanan yang diawetkan buah segar atau minuman buah tomat banyak mengandung vitamin A dan vitamin C kemudian bawang merah bawang merah banyak dimanfaatkan untuk bumbu dapur selain sebagai bumbu dapur bawang merah juga dimanfaatkan sebagai rempah dan obat kandungan minyak at sirinya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah ataupun tegalan kemudian kangkung ya termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer hampir setiap penjual sayuran menjual kangkung karena dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi yang keempat adalah bayam termasuk sayuran dataran tinggi tetapi dapat juga hidup di dataran rendah yang selanjutnya sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marka berasika yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan sayuran yang selanjutnya adalah sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran sarana produksi budidaya tanaman sayuran yang pertama bahan ya benih atau bibit benih berbeda dengan bibit kalau benih itu berbentuk biji sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil ya jadi kalau masih berbentuk biji itu namanya benih sedangkan jika sudah berupa tanaman yang masih kecil itu dinamakan dengan bibit benih harus mempunyai kualitas tinggi baik mutunya fisik maupun fisiologinya benih atau bibit unggul juga harus berasal dari varietas unggul yaitu varietas yang daya tumbuhnya besar murni tidak mengandung kotoran tidak tercemar hama dan penyakit ini adalah gambar-gambar benih yang kedua pupuk pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah pesticida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT atau hama pesticida dapat berupa pesticida alami maupun buatan contoh yang alami misalkan pesticida dari bawang, lidah buaya, dan lain-lain media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuh tanaman jadi media tanam tidak hanya berupa tanah tetapi bisa arang, batang pakis, kompos, mos, bubuk kandang, sabat kelapa, atau kokopit sekampadi dan humus media tanam bahan organik yang pertama arang sekam arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna jadi dibakar tapi tidak sampai menjadi hitam total fungsinya adalah untuk menghilangkan jamur dan penyakit yang menempel pada sekam kemudian kompos kompos merupakan set akhir proses fermentasi tumpukan sampah ya jadi misal kita punya sampah berupa sisa makanan atau dedaunan maka kita bisa buat kompos dengan cara di fermentasi setelah selesai di fermentasi maka sampah-sampah organik itulah yang disebut sebagai kompos fungsinya adalah untuk mengembalikan kesuburan tanah mengurangi tumbuhnya tumbuhan mengurangi tumbuhnya tumbuhan pengganggu tersedia secara mudah, murah, dan relatif cepat sabut kelapa atau disebut juga dengan kokopit ini digunakan sebagai media tanam salah satu kelebihannya yaitu mampu menyimpan air dengan kuat dan lama sehingga cocok untuk daerah panas atau tanaman yang membutuhkan kelembaban tinggi media tanam bahan anorganik yang pertama adalah gel gel sering digunakan saat pengiriman jarak jauh karena gel mampu menyimpan air dalam jumlah yang sangat banyak media kedua yaitu pasir pasir memiliki kapasitas kelembaban sangat rendah dan kandungan air rendah pasir cukup baik dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi air asli yang baik pasir yang biasa digunakan sebagai media tanam adalah pasir malang dan pasir kali pecahan batu bata ini sebagai media tanam sebaiknya berukuran kecil seperti kerikil fungsinya adalah menyerap air dan unsur hara dengan baik biasanya diletakkan di dasar pot karena drainase dan aerasinya baik batu bata juga harus dicampurkan dengan bahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman spons banyak digunakan untuk bergidaya tanaman hias biasanya spons digunakan sebagai media bunga potong spons memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi tetapi bahan ini mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang permikulit dan perlit adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mica bahan ini mengandung kalium permikulit dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran media tanam alat peralatan tanam digunakan untuk mempermudah proses atau kegiatan budidaya tahukah kamu alat apa saja yang dapat digunakan petani dalam melakukan kegiatan bercocok tanam alat pengolah tanah berubah garpu sekop dan cangkul ini digunakan untuk mengolah tanah kemudian untuk pemeliharaannya ada gembor korek dan sprayer tahapan budidaya tanaman sayuran untuk tahapan-tahapan ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya demikian anak-anak kelas 7 yang saya cintai mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kalian demikian yang dapat Pak Budi sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati